ini kita mau mengujikan unit inverter pesanan Pak Baggio ini tipe low frekuensi, ini ada terminal block dari PV negatif positif, ini baterai negatif positif ini kontaktor perpindahan antara inverter dan PLN ini kontaktor, ini timer untuk penunda waktu PLN ini COS, jadi manual sistem kerjanya jadi saat ada trouble di relay maupun timer bisa dimanualkan ini MCB dari PV, input sama output ini MCB DC ke inverter, ini MCB inverter MCB PLN, yang ini adalah setting LED untuk kontrol ATS ini kita simulasikan tegangan baterai bawah 48, yang atas 42, jadi saat tegangan baterai menyentuh 48, dia akan berpindah ke PLN saat nanti tegangan baterai menyentuh angka 52, dia akan berpindah lagi ke inverter ini tegangan baterai, ini tegangan baterai 47,5 dia di handle oleh PLN kita akan turunkan tegangan, eh naikkan ke 52 ya langsung berpindah ke inverter ini jalur dari PV terkonek, tegangan PV 60V hasil produksi 260 volt baterai 52 volt beban ini pak, beban ini 1000 volt 1200 beban PV, beban dari inverter 800 watt ini inverter ini inverter tambah lagi beban 1800 watt tambah lagi beban 2700 watt tambah lagi tambah lagi 3800 dia limit melebih 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 batas 5 detik dia akan on lagi ini PWM bergedip 5 detik on, nah udah on tegangan kembali stabil level baterai ini 50 volt 78% ini sweet on off inverter ini indikator inverter jadi saat mempadam indikator merah saat inverter on indikator warna hijau seperti ini sudah yang ditanyakan pak baterai saya 4 nanti pasang paralel gimana baterai dibikin 48 48 volt jadi di seri baterai 4 biji baterainya di seri kan 1 biji 12 volt 48 ya tadi paling disetting itu disetting 48 dia ini 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 kan mcb off dulu nanti untuk instalasi pertama mcb semua turun baru dipasang pasang jalur input kebeban ke baterai yang semua dipasang baru mcb dari baterai di on kan mcb pv yuk juga on seperti itu nah ini untuk settingnya udah tak setting ini jadi 48 nanti bisa diubah-ubah jadi 48 dia pindah ke PLN jadi nanti medet jalur dari metran yang ke rumah sudah jadi tinggal masuk ke istitu nanti kalau pemasangnya dari PLN PLN dimatikan dulu juga ya ini semua juga mati ya off mawan daripada resiko ya iya daripada jadi dia otomatis manual kalau ke tengah dia off COS ini 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 kan beban inverter ya nah saat cos jim tengah kan dia off ke tengah ini output mesti off mati saat kebawah Hai dia yang keluar langsung jadi langsung ke outputnya PLN yang luar jadi Bypass yang enggak pakai yang paling atas tadi ya otomatisnya yang atas yang atas nanti pasang semua ini diturunkan ofkan semua termasuk inviternya juga ya sebelumnya di-off terus nanti onnya yang dimulai pertama Pak baterai 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 itu atau bebas sih Pak yang penting pokoknya di baterai ini baterai ya baterai dulu pertama kali yang kayaknya yang dimulai kan baterai dulu ini beres dulu hai 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 hehehe ini terakhir peribun itu kan isor konten langsung terakhir seolah 10 bisa beti kebanyakan baterai semua semua C12 Pak benar-benar berpon-benar Hai bukan tenaga syurian ngotematis ya tapi nggak caranya itu ada 10 titik itu ada 10 titik pas lagi ke uret ya sepuluh sore tekan besok